Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tentu kali ada seorang anak muda bertanya kepada saya begini. Anak muda ini berkata, Pendeta, sebetulnya dalam hidup Kristen ini yang paling penting karunia atau karakter? Wah, sebenarnya pertanyaan ini sangat menggairahkan buat saya. Buat saya, pertanyaan ini sangat luar biasa. Karena memang dua hal ini adalah dua hal yang sangat luar biasa. Lalu saya tanya, anak muda kenapa aku bertanya demikian? Lalu dia bilang gini, Pendeta, karena saya perhatikan ada banyak orang yang punya karunia-karunia luar biasa, tapi karakternya nggak bagus. Dan itu bisa jadi batu sandungan. Lalu apa lagi? Lalu dia bilang sama saya gini, tetapi sejujur harus saya akui, ada banyak orang karakternya bagus, tapi pelayanannya nggak ada karunia. Jadi betul sih kita kagum gitu. Wah, karakternya baik sekali orang itu gitu. Tapi kok pelayanannya begitu-begitu aja gitu? Nggak ada terobosan rohani yang luar biasa gitu. Nah, sementara ada banyak orang punya karunia-karunia hebat, tapi arogannya luar biasa gitu. Punya karunia-karunia kok hebat, tapi orangnya kok kasar gitu. Orangnya kayaknya egois banget, mau menang sendiri gitu. Dan mengandalkan karunia-karunia yang ada padanya gitu. Kayaknya karena saya dapat karunia berarti saya dapat endorsement gitu. Kayaknya dapat jaminan dari Tuhan bahwa ini nih hamba Tuhan yang luar biasa nih. Nggak ada yang seperti dia. Dan sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, memang saya pikir, wah ternyata menarik juga ya. Bahwa waktu saya dapat kalimat seperti itu baru saya pikir, dua hal ini harus seimbang. Nggak bisa kita lihat mana yang lebih hebat. Punya karunia tanpa karakter, atau punya karakter yang baik tanpa karunia. Ada yang bilang bahwa, enggak dong yang penting karakter yang baik. Biarin nggak punya karunia. Loh, saya bilang kalau karakter orang baik, pasti bisa ketahui dengan karunia-karunia. Loh, itu kan sederhana aja kan. Kalau kita memang siap untuk itu, layak untuk itu, maka Allah kan mencurahkan buat kita. Jadi, dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Waktu kita punya karakter yang baik, maka otomatis karunia-karunia menyertai. Ya kan? Nah, waktu kita punya karunia, seharusnya didasarkan dari karakter yang baik itu. Karena Paulus dengan tegas kan bilang, kamu sudah mulai dengan roh, sampai kamu menerima karunia. Nah, jangan kamu mengakhirinya dengan daging. Nah, saya percaya, waktu hidup Kristen kita seimbang, antar karakter dan karunia, maka saya percaya hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenanakan firman Allah, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Kita sedang bicara tentang karunia-karunia Allah. Nah, saya percaya karunia-karunia Allah adalah sesuatu yang sangat penting, karena setiap kita seharusnya menyadari bahwa kita membutuhkan karunia Allah. Baik karunia Allah untuk pelayanan, baik karunia Allah untuk kita jadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing, maupun karunia Allah untuk kita mendapatkan penghasilan dalam hidup ini, karena itu juga bagian dari karunia Allah, bagian dari talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, dalam program ke-648 ini, kita sedang membahas dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara yang mau ambil alkitab saudara, sehingga kita bisa sama-sama mempelajari. Saudara-saudara yang juga mengambil catatan alat tulis, sehingga kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 12, ayat yang pertama. Sekarang, tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuhan. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu. Dan yang sama, ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti, perhatikan baik, yang dikehendakinya. Berarti jelas kalimat terakhir ini, kalimat yang mengajarkan sesuatu yang luar biasa, bahwa karunia diberikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, waktu kita baca ayat-ayat bacaan ini, maka ada beberapa pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini. Yang pertama saya pelajari, bahwa setiap orang sebetulnya dipercayakan Tuhan karunia. Nah, kita menyadari bahwa karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu memang setiap orang berbeda. Kita nggak bisa sombong dan berkata, wah karunia saya dong begini. Lalu kita membanggakan karunia kita. Loh, karunia bukan untuk dibanggakan kok. Karunia itu adalah sebuah tugas. Jadi, karunia itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Karunia itu adalah sebuah tugas. Sama seperti seorang yang dipercayakan oleh atasannya. Kamu adalah seorang pengawal. Kamu seorang satpam. Kamu seorang yang karena pengawalan yang kamu hadapi itu berat, kamu harus bawa pistol. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, pistol itu adalah tanggung jawab. Pistol itu adalah tugas. Itu bukan sesuatu yang harus kita tunjukkan kepada orang lain dan bilang, eh gue dong bawa pistol. Lu enggak gitu, wah gue hebat nih, lu macam-macam gue tembak. Loh, bukan itu. Kalau kita akhirnya misuse it, kita akhirnya salah mempergunakannya, maka saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya si pemberiku kuasa akan mengambil kembali. Karena berarti saya enggak bisa mempergunakan karunia itu. Loh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap kita diberi tugas oleh Tuhan. Iya kan? Tuhan punya divine purpose gitu. Tuhan punya rencana ilahi buat hidup kita. Nah, sekarang persoalannya, waktu kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, maka pada saat yang bersamaan, Tuhan juga sediakan karunianya. Karena Tuhan bukan memberi perintah tanpa menyediakan sarana untuk mencapai perintah itu. Karena itu dia berikan karunia. Nah, karena visi kita masing-masing berbeda, karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang masing-masing juga berbeda, karena itu karunia yang Tuhan percayakan juga berbeda. Jadi sebenarnya yang lain gak usah kecil hati, yang lain gak usah kecewa, yang lain gak usah sombong, ya kan? Saling menghargai, saling melengkapi, saling mengerti tugas masing-masing. Maka itulah yang akan membuat kita jadi berkat buat banyak orang. Yang kedua saya pelajari, dari pelajaran tentang karunia ini, yang pertama saya pelajari setiap orang dipercayakan Tuhan karunia. Yang kedua, karunia menjadi berarti kalau masing-masing saling melengkapi. Karunia itu tidak ada artinya kalau akhirnya kita saling berantem. Karunia itu tidak ada artinya kalau akhirnya justru datangnya perpecahan. Bukankah sekarang seringkali dalam pelayanan, dalam tugas gereja, kita halami hal-hal yang sama? Ada orang-orang yang karena merasa dirinya dipercayakan Tuhan karunia hebat, akhirnya dia udah mulai melawan pada pimpinannya. Akhirnya mulai memberontak, akhirnya buat gereja baru. Akhirnya mulai menghasut jemaat. Nah, sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan ini gak benar. Dan kita sebagai orang percaya jangan ikut yang karunia-karunia seperti itu. Kita jangan ikut akhirnya arus-arus yang seperti itu. Kita tahu itu salah, saudara-saudara. Tuhan percayakan karunia bukan untuk saling beklahi, bukan untuk saling siapa yang lebih hebat. Tapi Tuhan percayakan karunia untuk saling melengkapi. Karena karunia menjadi berarti kalau masing-masing saling melengkapi. Yang ketiga saya pelajari, karunia Tuhan sediakan agar jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi, fokus karunia itu bukan siapa yang lebih hebat. Fokus karunia itu jiwa. Jiwa. Jadi kalau sudah dapat karunia, misalnya Tuhan percayakan sudah bisnis, sudah berhasil. Nah, pakai kesempatan berkat Tuhan itu, pakai kesempatan yang Tuhan percayakan itu untuk kita jadi berkat lagi buat orang lain. Sudah punya karunia, misalnya mengatur strategi sesuatu dengan baik, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sudah-sudah yang punya karir bagus, sudah-sudah yang mungkin punya karunia menyanyi dengan baik, sudah-sudah yang punya karunia untuk bermain musik dengan baik, bermain drama dengan baik. Pikirkan, doa sama Tuhan Tuhan, bagaimana dengan apa yang ada pada saya ini, saya mau jadi berkat buat jiwa-jiwa. Karena kita sadar bahwa itu karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi, ingat ya, pelajaran pertama bahwa setiap kita itu dipercayakan Tuhan karunia. Jadi, enggak perlu kita kecil hati, lalu, aduh, jangan-jangan kok Tuhan enggak kasih karunia apa-apa. Setiap kita dipercayakan Tuhan karunia. Nah, lalu yang kedua, ingatlah, karunia menjadi berarti kalau masing-masing kita saling melengkapi. Baru yang ketiga, karunia Tuhan sediakan agar jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, yang keempat, yang terakhir yang perlu kita mengerti, bahwa tujuan akhir dari karunia adalah kemuliaan bagi Tuhan dan perluasan kerajaan Allah di bumi. Jadi, tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan yang diperluas. Makanya, murid-murid datang berkata, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yesus bilang, jangan bersuka cita karena setan-setan takluk, tapi bersuka cita karena namamu terdaftar dari sorga. Jadi, Tuhan tertarik pada perluasan pekerjaan Allahnya ini. Supaya kamu terdaftar, supaya kamu diselamatkan. Karena Yesus mengerti betul gitu, bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setan mau sekali supaya saudara itu keluar dari kerajaan Allah. Setan mau sekali supaya banyak orang akhirnya terseret dan terlempar ke dalam neraka. Tapi sebenarnya, aku yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan percayaan karunia buat kita, supaya kita lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat apa yang ada pada kita, kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Dan akhirnya bukan hanya menyatakan kemuliaan Allah, tapi akhirnya memperluaskan kerajaan Allah. Sehingga lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak orang diberkati, dan akhirnya kita melihat, setan gak lagi punya kuasa. Karena apa? Karunia kita pakai. Untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya karunia tidak pernah bisa dipisahkan dari pelayanan. Pelayanan itu selalu akan disertai dengan karunia. Karena kita berkata bahwa tanda-tanda hera dan mujizat akan menyertai setiap orang yang percaya. Tetapi juga jangan salah, karunia yang Tuhan percayakan ini menuntut karakter yang luar biasa. Semakin kita dapat karunia yang luar biasa, maka semakin karakter kita harus kita jaga. Karena beberapa pelajaran penting sudah kita pelajari hari ini. Bahwa setiap orang dipercayakan Tuhan karunia. Ingatlah karunia menjadi berarti kalau masing-masing saling melengkapi. Karena karunia kita berbeda. Kenapa berbeda? Karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Saya percaya dibalik perbedaan-perbedaan kita ada kreativitas Allah yang sangat luar biasa. Jadi, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika rumah tangga berbeda, gak perlu ada keributan besar. Kalau ada perbedaan, ingatlah, itu kreativitas Allah. Segala sesuatunya akan menjadi lebih indah. Bahwa di tengah perbedaan, kita akan semakin dewasa, saling melengkapi, saling mengerti, saling memahami, saling mendorong dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga juga kita harus ingat, bahwa karunia, Tuhan sediakan agar jiwa-jiwa diselamatkan. Dan akhirnya, tujuan akhir dari karunia, adalah kemuliaan bagi Tuhan, dan perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya, bahwa hari ini kembali, adalah hari di mana Tuhan menjawab persoalan kita. Supaya kita hidup dalam karunia Allah, dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau sedang dilahirkan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga, saya mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban perhat, saudara-saudara yang sedang adalah masa-masa yang sukar, bahkan saudara-saudara yang hari-hari ini rindu sekali, karakter mau diubahkan, karunia-karunia Allah dicurahkan. Kita mau berdoa untuk setiap saudara sekalian, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Selain yang didoakan, boleh taruh tangan kanan surat di dada dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban perhat, hamba doa buat setiap rumah tangga yang sedang goncang, orang-orang muda yang sedang membutuhkan jaman Tuhan, setiap pendengar yang sedang membutuhkan mujizat, Bapak hamba doa di dalam nama Yesus, karunia Allah dicurahkan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadi sesuai dengan iman mereka, sehingga hidup mereka boleh jadi berkat, dan hidup mereka boleh meluaskan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Indah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa, menjadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.